Intro Tapi aku tetap kekah, aku sudah bulat, keputusan aku ingin bercerai sama mas Aka dan kita lihat aja nanti di persidangan gimana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gimana soal pengacara yang pernah aku tawarkan untuk kamu? Itu masih berlaku loh tawarannya kalau mau. Aku rasa sih gak usah sih, karena pengacara aku ini udah oke banget kok. Dan dengan bukti-bukti yang aku punya juga kayaknya udah cukup kuat untuk aku mengugat cerai mas Aka. Tinggal nanti ke depannya kita pasrahin aja sama yang di atas. Oke. Intro 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 Terus sekarang gimana? Hubungan kalian? Kau masih ada perasaan sama Dinda? Ya sekarang kalau saya ketemu sama Dinda Saya udah anggap dia sebagai saudara perempuan Begitupun juga Dinda ke saya Jadi please Kamu jangan cemburu lagi ya Tapi kan perasaan manusia itu bisa aja berubah Singum dong Hai Mbak Riri Hai Riri Halo Hai Lagi janjian sama Galvin ya? Enggak Enggak ada janjian apa-apa buat ketemu sama Mas Galvin Kebetulan aja kok Berarti kita semua kebetulan disini Iya Semuanya kebetulan ketemu disini Riri Oke Aku juga sama Sisil tadi abis meeting sih Sama klien Mbak Riri sama Galvin kalau mau gabung Kita satu meja aja nanti kita tinggal minta kursi lagi Enggak Rini gapapa gak usah Aku cuma sebentar kok kesini Paling nanti aku take away aja terus langsung pulang Oh gitu? Iya Oke Ya Rini kalau gitu aku pergi dulu ya Aku mau nganter Riri Gak usah Mas gak usah repot-repot Aku bisa pulang sendiri kok Bisa naik taksi Ini pasti nyindir Gak apa-apa saya ngaku ak-kontor Ak-kontor ya Oke Oke Fin Bye Mari Riri Hati-hati ya Oke Bye Sil Bye Rini Bye Hati-hati ya Tengang banget Kalau Sisil jadi Mbak Riri nih Udah abis tuh Pak Galvin Laper gak sih Bu? Sisil sih lapar Kita pesen makan kali ya Iya pesen aja sih Suamiku Kamu tuh kenapa sih? Aku perhatiin kayaknya akhir-akhir ini Kamu tuh kayak lagi banyak banget beban pikirannya Padahal Ini si baby di dalam sini tuh kayaknya pengen dimanja-manjain Pengen diperhatiin sama ayahnya Kesian Ya maaf Maafin ya anak ayah Ayo minta maaf Sayang-sayang sebentar nih Kamu kenapa gak ngabarin aku sih Kalau kamu mau makan siang Kenapa sendirian? Kenapa gak nelfon aku? Kau kan bisa pulang jemput kamu Kita bisa makan siang sama-sama Kamu kenapa sih diem aja? Tapi di mobil juga aku ajak ngobrol Kamu diem aja Ya mas Galvin sih Kenapa sih kamu tuh gak bisa berhentinya bantuin Ariana Sampai sosokan mau cariin pengacara yang bagus lagi buat dia Kamu siapa pengacara yang bagus tuh siapa? Itu namanya Dimas Abbas Emang dia pengacara untuk perceraian sayang Kok kamu bisa tau ada pengacara bagus? Ya aku tau dari relasi-relasi aku sayang Tapi kayaknya Ariana tetep mau pake pengacara dia sendiri Kalau gitu Kenapa gak aku kenalin pengacara bagusnya ke Saka aja ya? Jadi? Oh iya sekarang Usia kandungannya berapa? Minggu ya? Ya kira-kira Sepuluh minggu lah Kenapa muka Saka gitu ya? Atau jangan-jangan dia mulai curiga ya ini bukan anaknya Ini gak boleh terjadi So Miko Kamu nih pernah mikirin gak sih Kalau nanti anak kita itu lahir terus laki-laki Pasti mirip banget ya sama kamu Pasti sikapnya juga baik kayak kamu Terus sayang sama keluarga Kayak ayahnya Sayang kita makan sekarang? Enggak Mas Gavin mandi dulu aja biar nanti aku yang siapin Oh iya bener-bener Harus nanya Saka Persiapan dia nanti sewaktu sidang cerai sama Ariana Andara Andara Ada apa ya sampai Riri cetakmu? Ju Behind Avan A Riri� Avan Avan Kok serius banget kayak gitu mukanya? Aku lagi persiapin pengacara buat ngurusin sidang cerai aku sama Ariana. Suanku kamu ngapain pake sewa pengacara segala? Repot-repot banget udah lah kamu cerai-cerai sama dia, selesai. Buang-buang uang tau. Kamu harus ikut campur, Di. Ya, ini urusan aku sama Ariana. Kalo kamu mau ikut campur, Kamu cari gimana caranya kita bisa dapet uang untuk bertahan hidup. Itu aja. Lu mau gitu sih? Aku pasti pikiran buat cari uang, tapi bukan buat kamu. Tapi buat aku dan juga dia. Cecil, boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Tanya aja. Tapi sebelumnya Cecil minta maaf dulu nih, kalo Cecil sotoy. Kan emang selalu kayak gitu. Kenapa? Cecil ngerasa kayak, Pak Galvin kalo ke ibu tuh beda gitu ya, Bu ya? Apalagi kalo lagi mandang ibu, kayak ada sesuatu gitu. Ini kayaknya kamu kumat deh, lebaynya nih. Enggak, saya nggak ngerasain apa-apa. Saya ngerasa Galvin biasa aja kok ke saya. Ya, kalo Cecil sih punya feeling, Pak Galvin masih ngarep sama ibu. Cecil, kamu hati-hati loh kalo ngomong Cecil. Soal ini tuh sensitif banget, apalagi kalo ada orang lain yang denger. Nanti pada salah paham. Terutama Mbak Riri. Jangan sampe Mbak Riri denger kamu ngomong kayak gitu. Iya, makanya Cecil ngomongnya kan langsung sama ibu. Cecil. Ya, ya, Halo, Din. Halo, Rin. Rin, Rin sorry banget ya, aku baru ngabarin. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi ketemu kan? Oh, jadi, jadi. Kalo misalnya ketemuannya deket Jamais aja gimana? Soalnya aku lagi di deket sini. Ya udah, oke. See you, Din. Oke. See you. Bye. Bye. Ampun deh. Kok dunia tuh sempit banget ya? Kesel saya jadinya kalo kayak gini. Ada apapun dateng-dateng kok marah-marah. Gimana nggak marah-marah, Bi? Kesel. Sebel. Duduk, 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 duduk. Saya ambil minum ya. Pedro, 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 Pedro. Pedro, Pedro. Ambil minum, minum ya. Minum, minum, minum. Saya bener-bener heran ya, Bi ya. Penduk Indonesia katanya lebih dari 250 juta orang. Tapi kenapa saya ketemunya sama dia lagi, dia lagi, dan dia lagi. Si Miss Nimirs yang saya temuin di restoran, Bi. Sok pamer-pamer, Kak, karu-karuan tentang pekerjaan dia. Panas saya denger, ya, Bi. Malas banget. Ini, Bu. Pedro, ambil kipas, kipas. Ambil kipas, kipas. Aku udah nasi. Kurang dingin. Cepetan. Jadi, Bi. Di restoran itu, akhirnya saya berdebat sama dia, dan dia laganya, ya, Bi. Dia malas tuh. Waduh, dia. Nggak level saya juga, Kak. Iya, iya, Bu. Saya sebenernya mau jambak dia lagi tuh. Tapi, saya pikir-pikir males, ya. Berurus sama dia nggak penting. Nggak level juga, kan, sama saya. Iya, saya ngerti, Bu. Sok. 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 Ya Ella senyum-senyum, pas dokter Rinda dateng. Seneng banget ya? Hafen sih lo, Tom. Gue kan emang selalu senyum, gue selalu seneng, gue itu selalu membawa dampak positif buat kafe ini. Lu aja yang gak pernah sadar Ingat Puan, dia udah punya suami Aduh aneh anak, bisa gak sih sehari aja gak ganggu hidup gue Nah, kenapa lu nelfen-nelfen gue? Tolongin gue, Sil Lu kenapa? Cok Kenapa suara lu lemas banget sih? Lu dimana sekarang? Di apartemen, Sil Yaudah gue kesana, gue kesana Hai, Rin Hai, Rin Lama ya nungunya ya? Enggak kok, aku baru juga Saka Kalau gak salah tadi pagi aku liat kamu lagi bareng sama Mbak Saka ya? Oh iya, tadi tuh aku liat Saka sendirian di taman Terus karena aku khawatir, jadi aku nemenin dia deh pulang ke rumah Nah Oh, oke Tapi all good kan? All good? Aman kok Saka juga Dapat yang pulih banget Oh my god, Rin Sorry Sorry Apa sih? Kamu marah? Sorry Rin Enggak, apaan sih enggak? Bener? Enggak, bukan karena itu, aku cuma khawatir sama keadaannya sama Saka aja Aku tuh takut kamu salah paham sama aku Tiga Ya memang aku tau keadaan kamu sama Saka sekarang seperti apa Cuman, aku juga mau jaga hubungan baik sama kalian Aku mau berteman sama kamu dan Saka I get it Santai aja Dinda Oke Ya aku pesen minum dulu deh Mbak Ya saya mau isolate Citi nya satu ya Makasih Cok Coki Cok Yang mau Coki Cok Lo masih hidup gak sih? Coki Jangan bikin gue panik dong Sya Tolong Hambilin gue minum Sya Ya ampun Coki Gue pikir lo Gue pikir lo kenapa-napa Bikin gue panik aja deh Kebiasaan lo Sya apa beneran sakit Sya ya Makanya gue Telfon minta tolong sama lo buat Gue minum Beneran sakit Cok Yaudah yaudah Gue ambilin minum dulu ya Bentar ya Nih Nih Yuk minum dulu Nih Yuk minum dulu Ini cocok gue pikir lo bohong tau gak? Dia tau lo beneran sakit Udah selesai dulu ya Ibu jangan bicara aneh-aneh ke Celine Saya gak suka Apa pantas ibu bicara seperti itu ke Celine? Memang pantas dan perlu Supaya Celine itu sadar dan bisa berubah menjadi orang baik Saya kan tujuannya untuk memotivasi dia Sekarang semuanya terserah dia Dia mau introveksi diri atau tidak? Motivasi emang perlu bu Tapi seharusnya ibu gak berbicara kasar seperti itu Cukup dan teh Mau sampai kapan kamu seperti ini? Mau sampai kapan kamu mempertahankan wanita seperti Celine? Dia tuh sifatnya masih seperti anak-anak Kamu gak capek Akan hidup berumah tangga dengan wanita seperti itu dalam waktu jangka lama Pertimbangkan lagi ya Tetapi Sifatnya melepkan Ya ben pulangnya malem Banyak kerjaan ya non? Gak tadi habis ketemu temen ibu Mame mana Bi? Sedang mandi Non. Oh oke. Oh iya Non sebelum bibi lupa sebentar ya. Ini Non ada surat buat masaka kayaknya. Oke makasih ya Bi. Bi bisa tolong bikinin teh buat saya? Angat ya. Bisa. Sebentar ya Non ya. Halo Rin. Apa kabar? Mas. Ini aku terima tagihan kartu kredit kamu udah nunggak 2 bulan mas. Ya nanti aku akan selesaikan. Aku minta maaf ya. Maaf kalau kamu jadi keganggu. Aku gak mau tau ya. Pokoknya kamu selesaikan masalah kamu ini. Aku gak ada urusan sama sekali. Dan jangan sampai masalah ini merebet kemana-mana mas. Iya Rin. Oke makasih ya. Ada aja halangan yang gue buat baik lagi sama Ariana. Gondok. 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 E Caikan. Gondok. 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 selamat menikmati